Halo BKPR Lebaran kali ini Lebaran kali ini Apakah menguras Dompet anda? Apakah anda dompetnya masih aman? Mungkin dompet anda Bagian banyak yang teruras ya Salam Cari cuan lagi Setelah lebaran Jangan lupa selalu cari cuan Buat apa? Buat kebutuhan sehari-hari Biar kamu tidak cari Sekolahan Sekolahan yang elit Atau sekolahan yang Biasa saja Contohnya ada Sertifikat rumah itu bisa sekolah Sertifikat rumah bisa sekolah Terus BBKP bisa sekolah Emas juga bisa digadikan Untuk apa? Untuk menutup Menutup pengeluaran Di bulan puasa dan lebaran ini Pokoknya Kalian Harus Harus Selalu Ngomongin Soal Keuangan Emang Setiap lebaran itu Butuh Dana ya Dana Yang tidak sedikit Tidak sedikit Tahal Makna puasa itu Menahan Nabal Bisa Bisa Rasakan orang-orang yang Jauh di bawah kita Atau enggak Orang-orang yang Selalu Dalam Tahat Kurangan Tapi Apa yang Kalian Rasakan Bulan puasa kemarin Malah Jorjoran kan Setelah Buka Jorjoran Kayak Beli makanan Yang enak-enak Beli minuman Yang enak-enak Apakah itu Yang dinamakan puasa ya Padahal kan Puasa itu Menahan ya Menahan Haban napsu Menahan Biar kita Merasa Apa yang diterita Saudara-saudara kita Yang Lagi kesusahan Yang Tidak bisa makan Seharian Itu yang kita rasakan Saat kita puasa Tapi Tahu enggak Saat kita buka Malah kita Yang Enak-enak Ya sudah lah Pokoknya itu Kalau ngomongin Agama Enggak begitu Bitar ya Saya mau Ngobrol tentang Habis lebaran ini Habis lebaran ini Sudah kemana aja Teman-teman Sudah Kesaudara Sudah liburan Atau Masih Di rumah aja Main hp Main game Atau enggak Nonton tv Nonton youtube Ya Pokoknya Lebaran ini Habis lebaran ini Bagi yang Punya duit Enggak masalah Kalau pas Enggak punya duit Agak susah ya Agak susahnya Gimana ya Kita Pergi Butuh biaya Kita Mana-mana Butuh biaya Misal Kita Keluar Butuh bensin Apang Bensin Terus Kita Juga Butuh Yang namanya Jajah Bayangkan Kalau Kita Enggak ada Duit Itu Gimana Pusing deh Selamat Berpusing Pusing Ria Selamat Berpusing Pusing Ria Bagi Teman-teman Yang Lagi Kehabisan Dana Kehabisan Uang Saat Lebaran Ini Paling Asik Sih Kalau Punya Duit Banyak Bisa Liburan Habis Lebaran Liburan Jalan-jalan Bersama Keluarga Menikmati Hari Libur Terus Makan Makan Wah Pokoknya Enak Pokoknya Kalau Udah Punya Uang Tapi Jangan Itu Jangan Berkecil Hade Kalau Emang Gak Ada Uang Gak Ada Duit Ada Bagian Teman Kita Juga Banyak Yang Gak Ada Uang Gak Ada Duit Tapi Masih Aja Happy Dan Masih Ada Harapan Yang Dia Harapkan Untuk Selalu Maju Dan Sukses Jadi Jangan Berkecil Hade Kalau Lebaran Ini Kalian Gak Ada Uang Gak Ada Duit Di rumah Aja Tetap Nikmati Aja Setiap Orang Pasti Ada Jalan Keluar Jalan Keluar Kesempitan Dalam Hal Ekonomi Hal Uangan Pasti Tuhan Memberikan Kita Solusi Memberikan Kita Jalan Keluar Jadi Jangan Takut Bapakun Itu Tetap Jalan Lebaran Kali Ini Itu Menurut Saya Bilang Sepi Sepi Bilang Rame Ada Kalanya Rame Waktu Apa Takbir Keliling Takbir Keliling Itu Rame Ini Aja Disini Sepi Tinggal Saya Sama Ayah Saya Itu Di Belakang Sepi Kampungnya Pada Mudik Pada Pergi Ya Beginilah Teman Teman Itu Gimana Maknai Epis Lebaran Apakah Kembali Suci Kembali Fitri Atau Kembali Kembali Kehidupan Yang Lebih Baik Banyak Itu Terserah Kalian Pilih Mana Oh Ya Itu Apakah Kalian Punya Cicilan Cicilan Motor Cicilan Rumah Cicilan HP Cicilan Kredit Pokoknya Kalau ada Cicilan Cicilan Ya Bisa Mungkin Dibayar Kalau Emang Tidak Bisa Yuk Mumet Mumet Bareng Mumet Mumet Bareng Bodo Mumet Semoga Hari Ini Pada Sehat Pada Semangat Yuk Istirahat Sudah Jam Setengah Dua Belas Jangan Lupa Selalu Optimis Dan Terus Cari Cuan Biar Bisa Buat Apa Buat Umproh Naik Gaji Bisa Berbagi Bisa Buat Bangun Rumah Beli Mobil Beli Pokoknya Beli-beli Yang Sesuai Yang Kita Ingin Bisa Tercapai Dalam Lebaran 2024 24 14 45 Hijriah Semoga Kalian Tetap Sehat Dan Selalu Berkah Hidupnya Bisa 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 Terima kasih.